Masalah hewan kurban hilang, apakah panitia wajib mengganti? Fadil adalah seketua panitia, atau panitia kurban Itul Adha. Dia sangat bingung karena salah satu dari kambing kurbannya lari dan hilang entah kemana. Tidak diketemukan sampai sekarang. Pertanyaan, apakah panitia wajib bertanggung jawab atas hilangnya hewan tersebut? Yang kedua, bagaimana jadinya jika setelah diganti dan setelah habisnya hari tashrek, ternyata ada orang yang menemukan kambing tersebut dan menyerahkan kepada panitia. Ini siapanya? Kalau kurban adalah kurban sunnah, maka ditafsil. Jika hilang karena kecerobohan panitia, maka ia wajib ganti. Kalau bukan karena kecerobohan, maka tidak wajib mengganti. Yang kedua, kalau kurban adalah kurban nazar ma'iyan, misalnya saya nantar kurban dengan pamping ini, ini, ya. Maka diperinci. Kalau hilang, bukan karena kecerobohan panitia, maka ia tidak wajib mengganti. Tapi, nanti kalau ketemu, meskipun setelah habisnya waktu kurban dan ditasek logis, maka hewan tersebut wajib disembeleh dan dagingnya diberikan fakir miskin. Kalau karena kecerobohan, maka ia wajib mencarinya. Kalau tidak ketemu, maka ia wajib mengganti dengan hewan yang baru, lalu disembeleh. Dan kalau hewan yang hilang, tersebut ketemu, maka harus disembeleh juga. Maksudnya, kalau hewan yang hilang itu ketemu, maka harus disembeleh juga. Sudah-sudah sudah diganti, maksudnya ketemu setelah hari tasa, maka disembeleh juga. Karena kalau kecerobohan panitia, maka dia mengganti hewan sebagai hewan kurban. Kalau nazar vizimah, misalnya saya nazar kurban kambing, tidak ditentukan ini, maka kalau tidak ada unsur kecerobohan, maka tidak wajib mengganti. Kalau ceroboh, maka mengganti. Tapi, nanti kalau ketemu kambingnya, setelah lewat hari tasa, tidak wajib disembeleh. Kalau sudah mau ayani, tentukan korbanya ini, makanya wajib disembeleh. Walaupun ketemunya itu sudah selesai, lewat hari tasa, seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!